Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Jason Cuardi Jadi guys pada video kali ini aku bukan mau buat video gaming Melainkan aku mau buat video yang sedikit berbeda Yaitu video unboxing paket guys Nah kalau kalian yang sering nonton live ku pastinya udah tau Kalau stick ku itu udah mulai bapur ya guys Dimana kalau aku main tuh sering banget Yang namanya salah-salah gerakan dan kadang bisa ngoper-ngoper sendiri cuy Terutama apalagi kalau mau gocekan Ronaldoku itu Ronaldo pelangi, tidak strek guys Nah jadi disini aku memutuskan untuk membeli stick baru Yang sebetulnya sama sih sama stick lamaku Cuman baru doang, yang ini lama yang itu baru Tapi dari segi toko dan harganya sama semua sih Semoga kali ini gak terlalu cepat rusak ya Nah kebetulan tadi pagi paketnya udah tiba guys Dan disini ditulis tidak menerima komplain Kekurangan barang atau pecah tanpa video unboxing cuy Jadi ini video sekalian Sebagai bukti aku unboxing paket ini ya Live So langsung saja kita buka Apakah gameplay ku meningkat guys CR7 ku jadi bisa lane change lane change cuy Gunting dulu Susah bet buka Langsung robek aja lah ya Langsung saja kita robek Wih gak keliatan kan Informasi-informasi sensitif Nah kira-kira seperti ini guys Tampilan dalamnya ya Langsung saja kita buka cuy Jujur nempel banget Banyak bet selasiban anjir Nah ini dia Aku lihat-lihat sih sama persis ya Ini stick Xbox by the way Sama persis sama yang lama guys Tuh yang lama yang gini tuh Sama persis cuy Ini yang origa ya Tulisannya Microsoft sih ya Tapi dari segi harga lumayan Murah guys Kalau gak salah aku belinya itu Sekitar 80 ribu cuy Langsung saja kita buka Wah wanginya baru banget sih guys Nah ini dia guys Yang baru cuy Dan kelihatannya lebih Bagus daripada yang lama ya Tapi ini ada sedikit jejak-jejak disini ya Aku gak tau ini bekas pegang atau apa cuy Memang dari pabriknya memang begini guys plastiknya Atau Gak tau lah Kayak ada bekas pegang gitu cuy Aku belinya yang barang baru ini kan Setau aku belinya itu di toko yang jual baru deh Bukan bekas ya Dari aromanya sih masih baru ya Kalian tau lah Aroma-aroma produk yang baru keluar dari pabrik itu Pasti kecium cuy Naik harga ya Aku belinya itu seharga 96 ribu Bahwa dulu 80 Itu belum ongkir ya Barang sesuai gambar Harga bersaing Kualitas terjamin Kondisi baru guys Tuh Kayak ada minyak-minyak bekas pegang gitu ya Aku gak tau juga lah But Tapi kalau sticknya masih berjalan mulus Aku rasa oke-oke aja lah ya Langsung saja guys Kita cobain stick baru ini Apakah gameplayku lebih GG lagi Dan juara FIFA bisa kita kejar cuy Langsung saja kita mainkan di emulator ya Viva Mobile seperti biasa Nah ini dia guys Kita udah masuk ke Viva Dan sebelum itu mungkin kita harus setting-setting emulator sebentar ya guys Ngecek tombol dulu cuy Coba kita tes LT bisa LB bisa RT aman RB aman Y X BA Aman semua ya Oke Nah untuk settingnya sendiri Aku pakai joystick kiri buat jalan pastinya ya Semua pemain PS pasti Joystick buat jalan RB RB buat nge-shoot LT buat robos LB buat passing Dan Ada A disini Ini buat sprint guys Tombol A disini buat sprint ya Dan joystick yang kanan ini Kita gunakan Untuk Menggocek Jadi semoga dengan stick baru ini Ronaldo ku jadi Bisa lane change Dan juga roulette-roulette ya Atau heel to heel ya Langsung saja guys Kita cobain Di rival divisi Let's go Oke lawan pertama kita Moon Overallnya Lumayan imbang ya Aku pakai Mini Taos Sebagai CDM Di video terakhir Kayaknya joysticknya Merasa agak gedean dikit Daripada yang Stick lama ku ya Oke Passing aman Jujur guys Produknya kayak beda gitu loh Airan aku Pahal toko yang sama Tapi yang baru ini Lebih Tombolnya tuh Lebih gak keras ya Lebih gak bunyi gitu Kalau yang lama Kita pencet tuh Suara cepi Kalau ini lebih Kayak gak ada suara gitu ya Dan juga joysticknya tuh Karetnya berasa lebih tebel Lebih gede Untuk gocekan kita coba Lane change bisa Nice Roulette Heel to heel Bisa Nice Oke pelangi Dan Fixed Bisa juga Nice Ini aku sih Gacor sih guys Suto Maaf maaf Belum terbiasa guys Tombol baru ya Sebenernya sebelumnya Aku pake Tombol B Sebagai passing Sekarang aku ganti Ke tombol LT Buat passing Dia agak Lain gitu guys Eh Salah co Impresionante Baya momento Para rebatar Oh Tombol passing Sama Trobosco Kebalik tuh Ya kembali ke Ronalo Plangi guys Lintens Gocekannya kadang bisa kadang gak ya Cer Boom Cer Goal Let's go Cer 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 Ini Berasa lebih nyaman sih ya guys Jujur Jujur Semangat main FIFA gue nih By the way Tombolnya ada sedikit Yang kurang pas guys Jadi bakal Kusesuaikan lagi Nah ini nih Ini bisa digedein gak ya Harus pas di tengah ini Nah oke Coba lagi ya Oh iya Tombol L LB Passing sama Trobos Nantilah aku ganti Karena muscle memory ku Masih settingan lama guys Jadi belum Begitu terbiasa nih Di tombol Passing sama Trobosnya Oke ke Faraganti Rashford So far still good guys Satu kosong Aku masih unggul satu poin Musiala Cristiano Ronaldo Anjay Atuh Sebenernya aku mau lane change itu ya Tapi yang keluar Rolet lagi guys Ollar Zabar Eriksen Ese intersepcion Estado muy bien Rashford La pelota cambia De pie Rashford telat goce Eriksen El Eserico lo controla Cristiano El balon queda suelto Despo de Santrada Nah itu aku mau lane change ya Terusnya yang paling sering bermasalah itu Kadang pemainnya bisa ngoper sendiri guys Dan juga gocekannya salah ya Kadang aku mau lane change Yang keluar Rolet Stax Setelan defaultnya gitu Atau kadang pelangi Pelangi yang paling sering sih Kita coba lagi ya Tombol-tombol gocekannya Ini kalau nyaman Goceknya enak sih guys Nah musyala nih Kita coba Lane change Nice Heal to heal Oke bisa tadi ya Bisa sih Walaupun kadang masih ada gagal-gagal sedikit Dari Gocekannya Tapi masih Lebih sering berhasilnya Gak kayak stick lama Lebih sering gagalnya Dari luas berhasilnya Enak banget Kalian lihat gameplayku Jadi lebih rapi Membutuhkan stick baru ini Padahal settingan baru Nah jadi itu dia guys Gameplay dari Stick baru ku ini Jujur Tokonya sama Tapi produknya kayak beda gitu Ini kelihatan gak Yang lama itu Karet ininya tuh Kayak lebih tipis ya Dan ini Bunyi tuh Bunyinya keras Sedangkan yang ini Bunyinya Gak terlalu keras cuy Dan juga Ininya Tebel banget Karetnya ya Tombol ini tebel banget Joysticknya But So far still good Aku tinggal menyesuaikan aja Mungkin Sebentar lagi Juara FIFA Tidak hanya Mimpi guys Oke sepertinya itu saja guys Untuk video kali ini Thank you Yang sudah nonton sampai akhir Thank you juga Buat temen-temen Yang udah like Share Maupun subscribe Di setiap video-videoku ya Karena itu sangat membantu Untuk perkembangan channel ini guys So Sepertinya itu saja Untuk video kali ini Thank you Yang sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa di next video Gue Son Suardi Pamit undur diri Bye Bye Siapa nih yang siap dibantai Pake HD baru bos Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video